Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Maharyendra dari dietmentoring.com Di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa kalau kita makan makanan yang hewani, yang tinggi lemak dan protein itu kenyangnya lebih awet dibanding kalau kita makan makanan yang tinggi karbohidrat dan ternyata itu disebabkan oleh dua hal berikut ini selamat datang di channel Dika Maharyendra sebuah channel yang saya buat khusus untuk Anda orang-orang yang punya masalah dengan obesitas dan kelebihan berat badan dan sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang efektif bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan sehat dan bagaimana cara melaksimkan tubuh Jadi kalau Anda serius ingin berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari seperti yang didapatkan oleh para peserta dietmentoring.com pastikan Anda langsung melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya berbagi tips-tips terbaru Dan seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa kalau kita makan makanan yang hewani, yang tinggi lemak dan protein itu kenyangnya jauh lebih awet dibanding kalau kita makan makanan karbohidrat Kalau Anda sudah menerapkan ini Anda pasti akan merasakan sendiri kenapa kalau makan hewani itu selain cepat kenyang itu kenapa kenyangnya awet banget bisa dari pagi sampai sore dan bisa sehari itu cuma makan satu kali dan ternyata itu disebabkan oleh dua hal berikut ini Alasan pertama adalah alasan kalorinya Jadi gini teman-teman makanan itu kan terbagi menjadi dua makronutrisi dan mikronutrisi Nah yang tergolong makronutrisi itu adalah lemak, protein dan kemudian karbohidrat Nah karbohidrat dan protein ini kalorinya sama 1 gram karbo dan 1 gram protein itu kalorinya adalah 4 Nah sementara untuk lemak itu kalorinya adalah 9 Jadi dua kali lebih banyak dibanding kalori dari protein dan karbohidrat Itu artinya kalau Anda makan 100 gram lemak dibanding dengan Anda makan 100 gram karbohidrat maka kalorinya lemak itu jauh lebih banyak 100 dikali 9 berarti kan 900 Untuk mendapatkan ilustrasinya silahkan Anda melihat gambar ini Nah di gambar ini terlihat ya untuk mendapatkan 400 kalori kalau Anda makan makanan yang karbohidrat entah itu sayur, buah-buahan, nasi dan lain sebagainya lambung Anda itu terisi penuh untuk mendapatkan 400 kalori sementara kalau Anda makan meal yang ini tinggi protein ya sepertiga lambung itu Anda sudah mendapatkan 400 kalori sementara kalau Anda mengkonsumsi lemak apalagi dalam bentuk liquid atau cairan ternyata untuk mendapatkan 400 kalori hanya sedikit sekali itu kenapa akhirnya kalau Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak dan protein terutama itu kenyangnya lebih cepat dan dia bisa tahan lama karena apa? karena untuk mendapatkan 2000 kalori itu artinya Anda cuma mengkonsumsi apa namanya meal ataupun dalam bentuk liquid itu jauh lebih sedikit sementara kalau Anda mengkonsumsi karbohidrat untuk mendapatkan 2000 kalori dari karbohidrat dari buah-buahan dan sayur-sayuran maka Anda harus mengisi lambung Anda secara penuh sebanyak 4 kali itu kenapa begitu Anda terisi 400 kalori lambung Anda penuh Anda kenyang dan setelah itu akan terpakai habis setelah itu Anda langsung lapar lagi untuk diisi lagi karena apa? ya karena kalorinya memang sangat sedikit itu gampangannya mengapa kalau makan lemak dan protein itu awetnya lebih lama karena memang kalorinya jauh lebih besar dan butuh waktu lebih lama untuk dihabiskan penyebab yang kedua karena lemak itu energi yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat nah kalau energinya jauh lebih besar maka penggunaannya jauh lebih sedikit dan bisa bertahan jauh lebih lama dibanding energi yang dihasilkan oleh karbohidrat jadi karbohidrat itu dibutuhkannya dalam jumlah lebih besar tapi kalorinya lebih sedikit dan energinya jauh lebih sedikit karena itu seringkali Anda akan melakukan recharge isi ulang berhenti dulu untuk diisi lagi sementara kalau lemak itu kalorinya lebih tinggi energinya juga lebih tinggi sehingga jarang sekali untuk diisi ulang kita bisa membuat analogi dengan sepeda motor lah ya kalau motor Anda tankinya itu hanya bisa 4 liter berarti pada saat Anda ke pembensin Anda hanya bisa mengisi 4 liter sementara kalau tanki motor Anda itu 10 liter maka sekali masuk pembensin Anda bisa mengisi 10 liter nah kira-kira siapa yang lebih dulu masuk ke pembensin berikutnya antara motor yang 4 liter atau yang 10 liter jelas jawabannya adalah motor yang 4 liter jadi mungkin yang 4 liter ini perjalanan sekitar 60 kilo gitu dia udah pembensin lagi dan mengisi lagi sementara yang 10 liter 2 kali lipatnya 60 kilo berarti 120 kilo dia baru ke pembensin lagi untuk mengisi lagi gembarannya seperti itulah mengapa orang yang makan lemak atau makanan-makanan hewani terutama itu jauh lebih cepat kenyang dan kenyangnya jauh lebih lama dibanding makanan yang karbohidrat karena kalorinya lebih tinggi dan energi yang dihasilkan juga lebih tinggi nah demikian penjelasan saya tentang mengapa makan makanan hewani cepat kenyang dan sekaligus kenyangnya lebih awet dibanding makan makanan yang nabati terutama yang karbohidrat mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas tapi kalau enggak ya Anda boleh bertanya di kolom komentar atau kalau Anda punya pertanyaan lain atau request topik yang akan saya bahas di video berikutnya Anda boleh menuliskannya di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya saya Dika Mahraindra Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih